Buat teman-teman yang kerja di Genba Karena kondisinya saat ini sangat panas sekali Nah apabila kalian kerja di luar di Genba Kalian harus membuat minuman yang banyak Ya setiap jam minum, setiap jam diminum ya Supaya tidak kena dehidrasi Karena disini itu marak sekali kena dehidrasi Ya tiba-tiba saat panas tiba-tiba pingsan gitu aja ya Selamat datang lagi di channel Edipini Channelnya Genshese dan Eksmaga Oke, di video kali ini aku akan membahas Soal situasi di Jepang Said Ini yaitu faktor iklim atau lingkungan Jadi sekarang Jepang itu sudah memasuki musim panas atau Natsu Dan kebetulan di tempatku ini, di daerah Gunma ini Suhunya di siang hari itu mencapai 40 derajat Celcius Jadi disini itu panas banget Apabila mau keluar rumah ya harus pakai kacamata seperti aku ini Kalau di siang hari Karena ya faktor disini itu panas banget Aku perlengkakan ya Apalagi nanti sudah memasuki musim panas beneran Atau sudah Natsu sekitar bulan 7 itu Wah malah panas banget Jadi ya persiapan buat teman-teman nanti yang akan berangkat ke Jepang di bulan-bulan ini Maka siap-siap aja bawa kayak sunscreen, terus handbody yang banyak Dan bawa pakaian yang tipis-tipis Karena kalau kalian pakai pakaian-pakaian yang kubel Disini malah nggak kepakain Ya memang begini situasi di Jepang Kalau musim dingin sangat dingin Kalau musim panas sangat panas Pokoknya musim yang favorit adalah musim semi dan musim gugur itu paling favorit Kalau musim panas ya panas banget Mencapai 40 derajat ya untuk bulan ini Kemarin aja aku itu saat keluar itu Saat naik sepeda itu panas banget Anginnya itu angin panas Angin kan biasanya sejuk dingin Nah itu anginnya itu angin panas Kayak oven keluar itu panas banget Ya sabar-sabarin aja lah Masih disini juga ya kan Nah jadi itu yang ingin aku sampaikan Buat teman-teman yang akan berangkat di bulan ini Ya persiapkan diri Disini akan panas Bawa pakaian tipis-tipis aja Terus bawa sunscreen Pelembab dan sebagainya Khususnya untuk yang cewek ya Karena emang-emang kan Kalau kalian nanti malah hitam di Jepang Nah disini juga aku mau Njemangatin buat teman-teman yang kerja di Genba Karena kondisinya saat ini sangat panas sekali Nah apabila kalian kerja di luar di Genba Kalian harus membuat minuman yang banyak Ya setiap jam minum Setiap jam diminum ya Supaya tidak kena dehidrasi Karena disini itu Marek sekali kena dehidrasi Ya tiba-tiba saat panas Tiba-tiba pingsan gitu aja ya Terus jangan lupa kalian itu Kalau kerja di Genba itu Bawa pakaian jaket yang ada kipasnya Nah itu mengantisipasi panas ya Bisa menyerap panas dan bisa lumayan lah Daripada tidak pakai jaket yang ada kipasnya itu Pokoknya lebih hati-hati aja ya Buat teman-teman yang kerja di Genba Tetap semangat Minum air putih yang banyak ya Ya itu aja mungkin di video ini yang ingin aku sampaikan Jadi buat teman-teman Walaupun sekarang sudah mau masukin musim panas Natsu Teman-teman banyak minum air putih Jaga kesehatan Makan yang banyak Jangan lupa istirahat juga yang banyak ya Jangan sering begadang Mainan tiktok Mainan game dan sebagainya Pokoknya tetap semangat Ya itu aja mungkin yang ingin aku sampaikan Terus di kesempatan tadi kan sudah aku singgung Jadi buat teman-teman yang akan bekerja di Jepang Jangan lupa Bawa Perlengkapan Terik matahari Pokoknya sunscreen Tersusnya cewek ya Terus Pakaiannya tipis-tipis aja Ya oke Mungkin ini aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini Thank you to teman-teman yang udah nonton See you the next video